Ya, silakan Pak Dr. Zin Baik, terima kasih banyak kepada Pak Prodi MD Bapak Dr. Sogiharto MA Amin Allah Bentar lagi dan selesai doktornya Dan menyusul sek Prodi-nya juga Dr. Amir MSI Ya, mudah-mudahan ada kebaikan buat Prodi MD semuanya Termasuk juga kebijakan yang sangat luar biasa Yaitu informasinya adalah DPL sekarang itu adalah kebijakan dari Kap Prodi Kemudian dosen koordinator, mata kuliah dan penerbit MD Jurusan Menurut Bandawa DPL adalah sebagai penulis buku nomor kedua Gitu Pak Suki ya? Ya, betul Penulis buku nomor kedua Sehingga nanti bisa untuk mengurus kekepangkatan Ini sangat luar biasa Jadi untuk membantu kita juga Dalam kekepangkatan terutama karya tulis Oke, barangkali sekedar share saja ini saya sambil menyiapkan Nanti ada yang perlu disampaikan Bahwa pada prinsipnya harus ada satu kesatuan Ada kesamaan Bahwa buku ini adalah hasil karya yang sangat luar biasa Untuk mahasiswa yang pertama Yang kedua juga untuk DPL Sehingga diharapkan DPL juga ikut seperti halnya mengedit Membimbing seperti skripsi Di antaranya kayak skripsi itu kan betul-betul serius Dicek Kata-perkatanya antar paragraf nyambung atau tidak nyambung Ini biasanya yang ditemukan adalah Kebanyakan jaka sembung naik helikopter ini Pak Suki Antar paragraf Misalkan yang paragraf pertama menjelaskan tentang manajemen pelayanan haji dan umroh Eh tiba-tiba datanya langsung ke pandemi gitu kira-kira Nah harusnya kan harus ada kata penyambung dulu Sehingga lari ke pandemi antar paragraf Ini yang biasanya ditemukan Apa namanya Editnya barangkali untuk lebih keras lagi kan Di antaranya DPL adalah sebagai penulis kedua Nah sekitar informasi ini Pak Suki Ada beberapa dosen yang Saya tidak perlu sebutkan Tidak bersedia menjadi penulis Hanya bersedia jadi Penyunting atau editor ya Terserah itu Yang penting saya sudah mengarahkan Kepada mahasiswa Bahwa Kebijakan yang terbaru awal Januari Yang sudah mulai berlaku Adalah DPL itu adalah Penulis yang kedua Dan maksimal kelompok Itu diantara 3 sampai 4 Berarti kalau dengan penulis dengan DPL Berarti 5 orang sudah kebanyakan Ya Setukur-setukur kalau ada 5 dipecah aja Jadi 2 kelompok Artinya nanti judul Artinya nanti judul Bahasa langit Jadi kita pakai sepatu yang Atau kan Semua kita pikir itu Mana pernah istri kita pikirkan Oke Sungai ini Oke saya cek dulu Oke Oke baik Sudah kayaknya ya Sudah Oke baik Nah ini Saya Masih proses untuk nanti Sambil berjalan lah Nanti akan di share Jadi Pada prinsipnya Ada 2 model ini Pak Sugi Dan seluruh para dosen Yang hadir Nanti Masih Masih Konsultasi kepada DPL Ke dosen mata kuliah Bahkan ke Kaprodi Yang tadi yang pertama Saat pengajuan draft Pengajuan Judul buku gitu Nah buku ISBN Itu terdiri dari Biasanya pertama Adalah Judul bukunya Drap judul buku Yang pertama itu dari Apa namanya Surat pengantar Dari kabak TU Yang terdiri sebelum Di ACC Amsara terletangan Dari kabak Kaprodi Itu Pak Sugi Diterletangannya oleh Kaprodi Nah kemudian Setelah ini tentunya Melalui Sebelum di ACC Oleh Kaprodi Harus melewati Di ACC oleh Dosen mata kuliah Dan DPL Apakah judulnya Oke Apakah daftar isinya Sudah oke Begitu kira-kira Kalau sudah oke Nanti Baru Diajukan ke Apa namanya Masih Tadi ketemu Dengan DPL Masih 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 Dengan Kaprodi Diterletangani Kemudian ini syarat Nanti Kabak TU Bikin surat Yang Diajukan sebagai Drap pengajuan SBN Jadi sebetulnya Pengajuan Drap SBN itu Yang pertama Adalah surat Dari kabak TU Gitu Pak Sugi Yang kedua Judul buku Yang ketiga Apa namanya Tim penulis buku Yang berikutnya Adalah Daftar isi Kemudian Tata pengantar Kemudian baru Sinopsis Nah itu yang Drap pengajuan SBN Nah setelah ada Di ACC Paling kabak TU Baru ke penerbit Bagaimana sesuai Dengan penerbit Biasanya penerbit Itu akan mengecek Judul buku Apakah sesuai Dengan daftar isi Kalau sesuai Dengan daftar isi Maka dikasih Password Untuk mengakses Perpustakaan nasional Jadi tidak diperkenankan Mahasiswa langsung Mengupload Ke perpustakaan nasional Tanpa melewati Konsultasi Melalui DPL Tanpa melalui Desik mata kuliah Kemudian Keperodi Kemudian Melalui Tadi punya surat Dan ke penerbit Kalau sudah oke Sesuai dengan arahan Dari perpustakaan nasional Maka akan Diberikan Password Mereka Mengakses Mengakses Surat Untuk pengajuan SBN Nah Kalau sudah mereka Keluar barcode Baru nanti ada Periode berikutnya Periode berikutnya ini Yaitu diantaranya Nanti pengajuan Cetak SBN Saya coba izin dulu nih Untuk menampilkan dulu ya Sambil menunggu Oke baik Ada pengajuan SBN Sambil menunggu Sambil menunggu Oke ini apakah sudah tampil sudah sudah botok banget oke nah ini dia yang sangat penting yang nanti akhirnya nanti DPL bisa menjadi penulis jadi yang sangat penting tadi tolong dibantu mahasiswanya pertama adalah konsultasi judul kemudian disambungkan dengan daftar isinya jadi kalau bisa bukan judulnya itu seperti skripsi tapi kalau bisa judulnya itu berkaitan dengan apa namanya ilmu manajemen misalkan menjadi pelayan haji umroh dan begitu kayak kira nanti akan coba saya tampilkan juga ini setidaknya begitu nanti menjadi pelayan haji umroh itulah yang nanti kisahnya selama 30 kisah itu yang menjelaskannya nah sekarang saya baca ini saja dulu untuk pengajuan cetak buku ISBN kalau sudah dapat barcode nanti mahasiswa dibuat bukunya itu dua versi versi internal lengkap ada nilai dari DPL dari dosen mata kuliah dari pamung dan semuanya bahkan kehadiran antara tangan dari sertifikat dan sebagainya itu dimasukkan versi lengkap untuk internal kita saja yang tidak di kirim ke perpustakaan nasional tapi kalau versi perpustakaan nasional itu yang lampiran-lampiran itu tidak dimasukkan seperti buku yang pada umumnya nah oleh karenanya nanti mahasiswa setelah di ACC oleh perpustakaan nasional dan biasanya mendapatkan barcode ISBN baru mahasiswa melengkapi kisah-kisahnya yang tentu setelah dia membuat draftnya bisa nanti bukunya itu yang perutama nanti kalau jadi draft tolong di ACC cover bukunya apakah sudah sesuai atau tidak nah biasanya cover itu ada isinya itu yang pertama penulis buku kemudian judul buku nah kemudian ada juga nanti ada barcode-nya ada sinopsis ada penerbit berarti ada gangguan nih kayaknya ada 10 juta 10 juta ini ya Ahmadin ini orang dengar aja dan oke ya siap siap oke baik nanti dalam pengajuan buku ISBN ini nanti yang perlu di ACC adalah bukunya jadi saya berharap DPL atau DPR Mata Kuliah minta print out saja biar mengetahui gitu ya nanti minimal di cek covernya apakah sesuai dengan arahan dari dosen mata kuliah pemimpin lapangan dari sisi covernya kemudian kalau isinya ya nanti kita bisa akan ada contoh yang lainnya dalam buku contoh jadi isi-isinya pertama sambung antar paragraf yang sering di cek oleh penerbit adalah tidak nyambung kemudian footnote diharapkan bab satu ada footnotenya bab dua terutama ada footnotenya kemudian kalau bab tiga itu kisah tidak terserah mau pakai footnote atau tidak karena itu temuan mereka menceritakan tentang judul nah kalau dilihat ya itu nanti seperti itu kurang lebih jadi yang pertama konsultasi buku dan isinya ke dosen mata kuliah kedua DPL dan minta ke mahasiswa untuk ditunitin bukunya maksimal 17% ada draftnya nanti bisa dibantu biasanya oleh perpustakaan mereka mengajukan atau ke sekprodi biasa Pak Amir ada mengasih akses nah kemudian nah mereka nyari kelompok lainnya itu untuk dibaca atau edit minimal tiponya dan lain sebagainya nah baru kalau diselesai nanti konsultasi ke penerbit jika sesuai dengan persyaratan draft buku oleh penerbit JMD sesuai aturan dari perpustakaan nasional maka boleh dicetak di ACC yang tadi diantaranya dicek dulu di cover itu di ACC jadi saya izin mungkin butuh kesepakatan di Kira Pak Sugi karena selama ini kalau ditanya sudah ketemu belum bersih mata kuliah sudah Pak tapi buktinya gimana nih cara mengukurnya DPL sudah Pak gitu kan nah kira-kira menurut Pak Sugi atau dosen koordinator dan seluruh DPL disepakati aja gimana ditertangani di draft cover bukunya aja gitu yang sudah di print warna itu untuk menyatakan bahwa DPL itu sudah memberikan ACC terhadap buku yang di ACC nah kalau sudah mereka nanti akan cetak menjadi 12 eksemplar nah eksemplar itu untuk apa saja ada dua versi lima eksemplar itu versi perpustakaan nasional dua eksemplar perpustakaan nasional satu eksemplar perpustakaan UIN Jakarta satu eksemplar perpustakaan UIN Jakarta satu eksemplar penerbit UIN Jakarta nah ini tanpa lampiran nah kemudian ya sekedar informasi nanti menulis buku mahasiswa dilarang menulis ada nama NIM ini yang ada larang-larangan untuk buku ya dilarang ada istilah mahasiswa terutama di perpustakaan nasional ya tapi kalau lampiran-lampiran biarin saja karena itu untuk internal terutama dalam kisah-kisahnya dihindari kata-kata praktikum laporan magang nah itu yang kayak gitu Pak Sugi ya Pak Sugi dan sebagainya itu dihindari misalkan bagaimana cara dihindarinya kalau magang diganti kata-kata-katanya magang itu bekerja saja begitu kaya kira mahasiswa diganti kata-kata jadi penulis gitu cuman lagi-lagi kalau ada juga saya lihat ada mahasiswa misalkan awalnya dia menulis sendiri tapi karena DPLnya sebagai penulis maka kata-kata aku saya diganti jadi kami ini untuk edit-edit yang nah kalau dosennya sudah siap DPL menjadi penulis mohon disiapkan foto terbaik nanti akan ditampilkan di belakang sebagai penulis foto kemudian biodata biodata penulis misalkan tadi tentang pendidikan dan sebagainya begitu kaya-kira nanti kemudian tujuh eksemplar buat siapa saja satu eksemplar DPL lumayan nanti buat nambah KUM gitu kaya-kira ya kemudian satu eksemplar untuk TU karena kepentingannya buat pencairan walaupun dari awal praktikum saya gak tahu ada pencairan atau tidak kayaknya gak pernah saya nerima itu walaupun ada buku-bukunya pencairan pencairan apa ya ke TU? pencairan ini yang apa namanya DPL ada transport yang ada transport yang ada transport iya yang istilah transport bunda saya belum pernah lihat kamu gak ada laporan kamu gak bikin laporan ke TU oh gitu saya udah bikin beberapa kali tapi kayaknya salah lu salah di transfer kalau udah laporan tapi karena emang uangnya kecil jadi gak ada notifikasi 150 ribu 150 ribu 250 ribu ini kenapa dicetak buat eksemplar TU itu tadi buat syarat nanti buat bayar ibu-ibu transport 150 ribu kata Pak Amir tapi pertemuannya harus yang titik bukan zoom kalau yang zoom orang dianggap begitu makanya untuk menyiasati kalau 150 ribu kan terlalu kecil ya untuk menyiasati Pak Amir ya jadi minimal untuk kehadiran kunjungan itu adalah dua kali nah gede nanti akan dihonor dua kali 150 kali dua dengan 300 ya nah itu ya kalau memang kunjungan sekali disiasati memakai pakaian yang berbeda itu jangan sama gitu kalau memang memang kunjungan hanya sekali tapi disiasati untuk dua kali ini ini kalau 2 bau baju dan kesian emak emak gitu itu siasat saja itu siasat saja kita sebenarnya Pak Amir itu tiga kali dikasih dikasih slot untuk kunjungan ya orang saya pernah dapat terus 300 slotnya tiga kali sebenarnya pembukaan terus di tengah kegiatan sama penutupan sebenarnya gitu sama seperti KKN gitu satu satu tempat pagang itu jatuhnya tiga kali tiga kali satu kali datang jauh dekat tariknya sama 120 ribu iya oke pokoknya nanti informasi keuangan nanti dengan Pak Amir saya cuman menyampaikan secara teknis nanti kita bisa diskusikan gitu ya baik ya lanjut lanjut gimana Pak Sugi ya lanjut ya silahkan oke baik yang berikutnya sebetulnya yang kalau dilihat tadi intinya tujuh eksemplar itu buat siapa saja buat Pamong Pamong itu berarti buat lembaga dosen mata kuliah kemudian Kaprodi kemudian buat penerbit kemudian panitia atau sekjur nah ini melampirkan bukti penyerahan buku 12 eksemplar asli dan fotokopi kakak Prodi yang sering ini yang kelewatan ini kasusnya adalah bagaimana Pak Sugi mereka yang udah lulus banyak tuh belum dikacat yang mereka belum menyerahkan buku-buku ke perpustakaan nasional bahkan ke penerbit buat itu bagi cerimutan dari Prodi itu Prodi sama koordinator ini nah karena memang yang dulu informasinya mungkin sekedar informasi saja jadi kenapa mahasiswa dituarkan nilai kayak semester ini nih Pak Amir ya semester ini padahal mahasiswa belum bikin belum bikin buku ini pelaporan iya betul belum bikin laporan cuman kebijakannya pokoknya selama dia sudah ada membuktikan nilai dari DPL gitu kira dosen mata kuliah kemudian palong dan foto-foto yang ada ini nilai sementara bahasanya gitu nah nanti bisa ditinja ulang ditarik cuman masalahnya saya mau narik juga ini karena sampai sekarang baru beberapa kelompok saja begitu kira Pak Amir jadi akhirnya nanti mahasiswa banyak yang lolos itu Pak Amir nilainya udah ada gitu kan tapi kalau ada kebijakan Pak Amir mereka mau wisuda atau mereka mau daftar ujian skripsi mana bukti penyerahan apa namanya skripsi ada dua lembar itu yang pertama 12 eksemplar yang kedua dari perpustakaan nasional mana buktinya untuk lebih yakin nah gitu kira-kira biar aman gak tau nanti kira-kira ini baru usulan nih Pak Sugi dengan Pak Amir ya makanya maaf itu pertimbangan dimajukannya praktikum untuk 2019 itu pada pada menjelang akhir akhir semester ganjil semester 5 ke semester 6 di bulan Januari yang sekarang ini Januari Februari itu diantaranya itu sehingga kan mata kuliah praktikum itu kan masih untuk dibawa 2021 kan masih di semester 7 iya kan masih di tempat dulu makanya pertimbangannya punya waktu banyak sehingga nanti tidak mungkin mahasiswa itu akan terlambat terus ya itu diantaran untuk ke depan ini yang yang ke depan yang untuk 2019 yang kemungkinannya itu ya dengan 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 pelaksanaan itu akan bisa mengurangi mahasiswa tidak artinya betul-betul nanti dosen pengampu mata kuliah praktikum memberikan nilai kalau kalau sudah menyerahkan buku beri SBN gitu loh iya pasti begitu kalau tidak ya tidak akan kita tidak ditelerir gitu berarti untuk tahun depan Pak Suji ya berlaku untuk yang 2019 kalau yang 2018 kan ini sudah berjalan itu ya kita semaksimal mungkin untuk bisa menagih terus lah oke baik itu jadi yang perlu diinformasikan tadi Pak Suji ya makanya ditulis ini melampirkan buktu penyerahan buku 12 eksemplar asli dan fotokopi saya berharap larinya ke sekprodi atau kaprodi nih atau ke bagian Pak Bang Hafis jadi untuk mengetahui bahwa memang betul-betul penyerahan buku itu ditambah pokoknya lembar resmi dari perpus itu Pak Suji iya betul kalau tidak itu kan bisa bisa saja stempel perpus bisa dibuat tapi kalau ada resmi dari sana sudah ada-ada ini kan itu tidak bisa di apa namanya untuk akul yakin gitu nah itu untuk yang apa namanya untuk mensiasatinya bagaimana berkali itu saja kira informasi ntar kelembang lainnya Pak Ustadz bisa dicek gak ya kira-kira untuk mereka yang sudah yang sudah yang sudah atau yang belum atau yang bisa membohongi gitu ya bisa dicek gak ya bisa nanti mungkin nanti apa namanya akan edisi berikutnya barangkali waktu itu kan sudah saya cek yang belum melampirkan gak tahu Pak Amir masih cipeng gak datanya Pak Amir waktu itu saya udah kalau di handphone ngilang tapi kalau dengan Pak Amir biasanya dia ada datang banknya langsung nyimpen ya rapi Pak Amir keren bertaris gitu loh iya siapa dulu anaknya tapi emaknya belum datang nih mau mampir kekamutan ntar jangan liga kabarin gak usah dikabarin jen nanya jen ya silahkan bunda jen kayak buku-buku praktikum yang udah itu kan udah pada bikin ya cuman di ISBN kan masih bisa berlaku gak untuk untuk remon untuk BKD untuk remon itu bisa 2 tahun bunda orang ya bisa masih bisa bisa 2 tahun itu jurnal buku 2 tahun 2 tahun berlaku 2 tahun 4 semester kayak saya kemarin kan pimpin KKN ya pimpin KKN tuh buku di laporan mahasiswa kan KKN in kampus dibikinin buku terus kan ISBN-nya dari LPM jen ah kalau eh ISBN-nya LPM tuh lain ini kan kita ISBN-nya itu kan dari Kusmas dari Kusmas Perpustaka Nasional JMD jadi begini nama penerbit buku itu bukan ProDMD bunda ya tapi yang terdaftar di Perpustaka Nasional adalah jurusan manajemen dawah jadi kalau kita mau mau di apa di konversi ke apa di pindahin ke MD gimana caranya tak bisa ya kalau DMD harus ini tapi gak apa-apa kalau memang udara dari LPM bagus bunda LPN Winpress tuh itu malah lebih bagus Winpress iya ya maksudnya itu kan mahasiswati yang urus kita hanya edit-edit terkait dengan judulnya terkait dengan kata pengantar gitu loh kalau dibaca semua jen bete jen iya 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 jadi maksudnya itu tadi yang minimakan sebagai penulis bunda jadi kalau untuk KKN itu bisa menjadi pengajaran bisa menjadi pengabdian masyarakat tapi kemana sih pengajaran oh iya yang pengabdiannya kan ada ada lagi tuh certifikatnya masih lagi-lagi bunda kalau di LPM itu yang praktikum ya atau magang mereka itu gak diwajibkan ISBN tapi kalau magang MD wajib ISBN bunda ISBN oh dia gak wajib istilahnya gak wajib karena pimpinan saya itu apa namanya yang KKN beberapa tahun ini tidak ada yang beri ISBN karena katanya tidak ada bisa di ISBN bisa tidak tapi kalau DMD kan wajib mereka target ketua-ketua kelompoknya di ISBN kan bu dia bilang gitu kan oh alhamdulillah saya bilang gitu kan makanya harus-harus yang bagus yang rapi saya gituin oh ya bagus berarti itu masih berlaku ya Jen untuk BKD atau LPU tidak bisa berlaku 2 tahun 2 tahun 4 semester itu yang kedua itu yang pertama Jen yang kedua Jen ya siap ini kan gak terkait saya tadi garis bawah kata-kata ketua Prodi itu kita dalam rangka apa kebersamaan dalam rangka kesatuan kamu ketua Prodi tadi itu Jen kamu satu kesatuan gitu loh kayak Zen misalnya punya penelitian tentang apa gitu loh yang tempoh hari kita sepakati loh Jen bisa gak sih saling berbagi gitu Jen boleh sangat bisa sekali yang penting sebetulnya nanti tinggal konfirmasi ke Pak Amir jadi ini misalkan kalau ada hasil penelitian bisa disampaikan disampaikan buat iku gitu Pak Sugi iya betul jadi pakai Google Drive nanti kirim misalkan Pak Amir nanti semua dosen bisa mengakses atau bisa saja nanti khusus dosen MD yang mengajukan tentang pengembangan ke MD dan sebagainya begitu itu bisa saja iya saya 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 dengar gitu ya di berbagai jurusan di berbagai fakultas adalah yang istilah ya saya gak tau lah prinsip-prinsip tadi dalam satu kesatuan kesamaan gitu loh hanya implementasi dalam bentuk seperti apa yang saya ingin harapkan di dakwah itu bisa seperti ini Pak Rojali misalnya punya penelitian saya punya penelitian misalnya kita kemudian jadi nilai sendiri untuk BKD atau remon berbagi lah gitu iya iya siap pokoknya kalau bunda ngajak saya saya masih siap kalau bukan saya ngajak kamu kamu yang aktif saya diajak saya yang ikut saya yang ikut kalau 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 ketuanya bunda Mas Tanah ngajuin proposal menak abong orang cebol kan begitu bukan jen gue pengennya ngintil nama gue dimasukin gitu jen ya Allah jen biar rumah lah saya juga belum waju-waju rojali juga dewes-dewes baik kagak kompak kita ngikut baik bun perut udah maju perut ya gitulah saya maksud saya begitu apapun bentuk yang kita harapkan dari pertemuan ini tadi kalau kemudian laporan-laporan kita di praktikum terutama wajib ISBN tadi ya jujur saya sendiri juga baru terpacu baru termotivasi gitu loh kalau jadi besok harus lebih serius lagi kita baca laporan mereka gitu kan kalau saya gini Pak Sugi mohon izin di awal di awal praktikum itu saya suka memang memberatkan ya mahasiswa ya semacam draft proposal kecil tor kecil yang kemudian akan mempermudah mereka nanti pada saat mereka membuat laporan kalau saya gitu tapi kesannya adalah ketika membuat tor itu kayaknya sulit apalagi dengan waktu yang nepet yang begini yang batas waktu dia harus masuk tanggal segini dia harus berakhir tanggal segini jadi kemudian jadi persoalan gitu loh kalau saya melihatnya begitu maka ketika dia berakhir dari pelaksanaan praktik itu sendiri dia gak akan lepas dari proposal atau puntor yang pernah diajukan kepada kita selaku dosen DPL jadi tinggal hanya koreksi koreksi lunak kira-kira seperti itu kalau mereka sumbaran gitu loh pokoknya praktikum apa aja dikerjain kayak gini kita kita ngeditnya juga lelah itu sekedar strategi saya tapi kemudian itu kan gak disepakati sama teman-teman kalau saya pengen seperti itu kalau memang kemudian jurusan bisa menyempakati itu saya lebih enak jadi teman-teman mahasiswa juga dia akan fokus kepada apa yang dikerjakan yang pada akhirnya dia akan membuat laporan sesuai dengan tortagi gitu artinya kalau jurusan sudah memfasistasi untuk pedoman pedoman faktikum sudah kita cetat masing-masing mahasiswa sudah kita berikan kemudian untuk DPL-nya juga pelaporan juga kita sudah punya punya gerak pelaporan ya untuk tort dan segalanya itu sudah tinggal menggantikan dia aja itu tinggal menggantikan nanti saja dilampiri dengan daftar kehadiran dilampiri dengan laporan apa namanya laporan kegiatan sudah itu bisa diklaim untuk DPL untuk laporan sehingga tadi Pak Ustazen kok tidak pernah mendapatkan itu ya berarti kan tidak tidak membuat laporan itu padahal template-nya sudah ada semua kalau kalau saya baru kemarin saya dapat itu draft-draft laporan hanya paling yang dikala di dalam grup praktikum itu daftar hadir kunjungan apa yang dikonsultasikan draft-draft seperti itu sedangkan draft-draft fase-fase laporan tadi seperti apa itu kan kita masih masih bebas gitu loh maka kemudian dia tadi harus seperti apa ya bentuk laporannya kalau sekarang disepakati atau dipedomani dengan buku pedoman tadi kita memang harus berkiblat ke sana dan Alhamdulillah saya sendiri sudah dapat kemarin yang saya bintu sama Bapak yang tadi saya ini terpacu dan termotivasi dengan yang pada akhirnya harus bentuk buku seperti ini gitu loh yang seperti ini yang kemudian bisa diakui punya nilai itu sendiri maka termitinya juga harus maksimal 17% ini saya baru tahu nih Pak ya baik oke Pak Zen makasih Pak Zen informasi jadi mereka magang silahkan magang pokoknya tinggal nanti DPL mengarahkan mereka membuat judul apa jadi laporan magang zaman now ini itu kita mengikuti versi perusahaan nasional yaitu bikin buku begitu kira-kira nah kalau dia membahas tentang manajemen kepemimpinan haji misalnya Jen dia lebih kepada efektivitas pelayanan pembatalan haji misalnya itu itu yang membuat jadi kebanyakan judul seperti itu Jen menyikapi bentuk judul yang update berbasis tadi perpustaka nasional tadi itu seperti apa mendesainnya kalau memang sudah di tengah jalan nah ya ada juga memang kasusnya Bunda Mas Tanapa Sugi kemudian Pak Amir dan seluruh dosen yang hadir yang saya temukan ada yang mungkin perlu diperhatikan juga untuk dosen kita semalah gitu kira-kira bahkan bikin bukunya juga tidak ada kaitan dengan MLKM nah waktu itu ketika pengajuan SWN saya seluruh ubah itu Bunda judulnya contohnya ada santrim dunia lalu kaitannya apa ini santrim dunia begitu kira-kira kan selesai 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 oh iya silahkan saya kembalikan lagi ini pertama sudah menyangkut nanti masalah buku yang akan diterbitkan di SBN itu nanti ada tim ya Pak Zen kumpul berapa Pak Sugi gitu nanti kita rumuskan judulnya yang lebih seksi atau yang lebih jadi jadi judul jadi judulnya itu contohnya pengambilan judul kan bisa diambil dari salah satu topik yang dibahas boleh jadi tidak harus efektivitas atau apalah apalah judulnya itu nanti kita kita rumuskan oleh karena itu kita sepaketnya aja Pak Zen lalu Pak Sugi kalau sudah sudah ingin menulis bukunya kita dikumpulkan beberapa orang offline aja kalau nanti ditentukan itu 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 yang pertama usul saya supaya nanti judulnya itu enggak normatif judulnya kaku amat ini kayak kegak nomatik enggak bebas juga itu 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 pertama yang kedua kalau untuk teknis nanti operasionalisasi untuk DPL DPL ini ada operatornya saya kira Pak Amir lah Pak Amir mana Pak Amir mempersiapkan Pak Amir bagi dosen-dosen agar supaya tidak terjadi kasus kayak Pak Zen tiba-tiba tidak dibayarkan atau apa kurangnya apa jadi Pak Amir saya enggak mengatakan bahwa saya dua tiga kali kayaknya enggak dibayar juga oke maksud saya enggak maksudnya gini jadi beberapa saya saya pada DPL ini kurang nih buat laporan terata bukti-bukti teratangannya nanti digetering melalui jurusan ataupun sekjur ke bagian TU ini sudah pada siap dilaporkan untuk kita dicahitkan itu yang dikatakan Bu Mas Tanah kebersamaan kesepakatan ataupun kekompakan kita itu nah yang ketiga untuk penelitian yang Bu Mas Tanah kabarkan saya juga sangat tertarik itu Bu Mas Tanah sayang kemarin sudah lewat kutub sudah untuk yang kita ajukan ke kemenang yang kemarin kan sudah lewat yang kemarin itu baru tutup baru 2-3 hari yang lalu baru ditutup nah ke depan melalui Pak Amir atau Pak Sugi kita kumpul mencari rumusan judul-judul yang kita ajukan ke LP3M atau kemenang nanti kita tunjuk nanti mungkin atas nama Bu Mas Tanah dengan siapa Pak Sugi dengan siapa yang belum dapat bagian penelitian kita masukkan jadi Pak Sugi nanti dijadwalkan Pak Sugi kapan kita merumuskan bank judul untuk mengajukan penelitian atau apa kita tahu nanti kapannya ini supaya nanti di EMD itu jadi ada gairah imbasnya buat nanti buat memasukkan personal buat jurusan saya kira saya kira menarik jadi ada tiga hal itu yang saya kira tanpa dikoordinasikan tanpa dirumuskan untuk kebersamaan itu nanti masing-masing jalan sendiri-sendiri Pak Sugi saya kira itu selesai oke makasih terima kasih Pak Pak Sudi Rizal Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh masukan yang sangat luar biasa bagus ya Pak dokter cuma ini sudah anggap tangan oh iya silahkan Pak dokter terima kasih sebelumnya saya pendapat yang disampaikan Pak Sudi Rizal cuma mungkin satu untuk menentukan misalnya topik tadi itu nanti ada semacam surat keterangan gitu Pak Sugi orangnya tidak harus jadi pengarang kan kalau seorangnya harus teribat sebagai penulis nanti banyak banget ada suat keterangan kayak kita ujian semprok itu loh ada tim tim apa namanya tim kayak pengarah penyeleksi atau gimana lah intinya gitu teknisnya nanti diatur sehingga dosen tertentu mendapatkan tambahan keterangan untuk kayak dikjarat atau pengagian yang kedua jurusan MD ini kan sebenarnya sangat seksi terutama yang haji tadi yang disebutkan untuk mustahku masalah tadi itu kan sebenarnya jadi banyak proposal sebenarnya seperti yang dikambah studi Rizal proposal itu tidak akan kering dan kerontang tapi akan banyak perusahaan banyak tinggal nanti kita seser tidak harus kewin semua karena ada yang kemenang apalah mas tanah punya jaringan disanalah bisa diolah dan nanti misalnya kita bisa melibatkan teman yang tidak harus di dalam tim itu misalnya ini terjadi kekurangan untuk asisten atau mahasiswa untuk asisten sambil kita berharap diantara mahasiswa itu ada yang nanti menjadi dosen atau menjadi peneliti atau jadi apalah tapi yang penting kita telah mengajak mereka untuk terlibat dalam pembuatan tim atau minimal memasukkan ke laptop dimasnya itu kan itu tidak semua dosen bisa itu memasukkan ke laptop dimas itu apalagi sekarang kan anggota itu disana harus siap nanti dia harus mengkonekkan gitu loh itu misalnya gitu terus teknis-teknis teknis lain anak-anak muda milenial ini sangat lebih menguasai apa namanya aplikasi ketimbang generasi saya Pak Suki walaupun tertinggal tergopoh-gopoh itu karena harus belajar keras itu terlihat saya harus ke Pak Amir nanti saya koreksi lagi gitu walaupun walaupun kadang saya tulis disitu penelitian individual maaf penelitian mandiri saya bisa melakukan itu mungkin satu semester dua penelitian misalnya karena saya orang Jawa banyak tembang-tembang Jawa saya tulis tentang kaitan tembang Jawa dengan dakwah misalnya cara tembang dengan dakwah bisa satu semester minimal setahun dua proposal buat dua penelitian itu bisa karena saya sadar gak bisa ini masuk ke penelitian lemlit semua gitu loh iya betul tapi minimal saya punya penelitian apa namanya mandiri itu nanti saya undangkan untuk tulis jurnal gitu loh terus sisi lain ya sisi lain apapun ini bisa kita olah Pak Zen Pak Suki ini ada telpon nih sayangnya sebentar ya ya saya rancangkan dulu telponnya malah dikenceng ya Pak Suki jadi orang penting ya jadi orang penting ini Pak Suki maaf loh program seperti ini seringlah kita bertemu dalam daring Pak Zen jadi agar kita tidak kepo-kepo tidak main di rumah itu buatlah sebulan sekali dua bulan sekali program apa yuk kita bincangkan seperti ini contoh Pak Zen membuat itu pembuatan buku itu tolong nanti di-share ke kami ya Pak Zen nanti kami print sendiri terus kami semacam buat buku panduan nanti kalau kalau mahasiswa datang sesuai ini kalau mahasiswa ngomong ketua Pak Zen kan kasihan Pak Zen nanti di-share mahasiswa terus tapi tolong itu di-share di WA nanti kami print sendiri kami jilid nanti kalau datang ini seperti ini tapi ini jangan dibawa pulang ini bisa di-copy aja bahannya itu sebetulnya saya mau share ini cuman kira-kira alamatnya kemana Pak Sugih grupnya lewat B aja atau lewat level kita masing-masing apa dosen MD jadi gitu supaya tidak akan persepsi kita sama tujuan kita sama dan mungkin memberikan manfaat yang lebih dasar caranya kita saling membagi soal nanti Pak Zen mau jadikan buku yang lebih komplit gak apa-apa Pak misalnya jadikan buku yang bisa dilaporkan ke lemlet sebagai buku yang dapat HKI gitu ya ke N intelektual oh dasar gitu jadi Pak Zen banyak HKI nanti dari buku ini gitu loh betul nah itu masukan lebih lebih bagus lagi gitu itu ada referensinya lama itu ditambah dan lain sebagainya tapi itu baik proses Pak baik becoming gitu loh bukan being to be coming gitu loh saya kira itu saja saran saya nanti kalau banyak malah Pak Suki nggak bisa nampung Pak Zen juga kalau banyak usul usil itu aja dulu sambil kita evaluasi kita semurnakan dan yakinlah dari MD ini banyak yang kemudian memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi fakultas dan amin insya Allah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya nanti digilir di rumah Zen mungkin Zen besok keselamatan rumah baru gitu oh iya saya pikir ini saya pernah dengar di jurusan-jurusan lain ada seperti itu agendanya gitu loh biar kelihatan solid MD gitu loh Zen iya besok iya pertemuan besok ini ini ada di youtube kita ini iya ini ada di youtube kita ini iya aku mau diaktif ini iya besok Zen ya diagendain gitu Zen jadi apa apa yang jadi persoalan-persoalan dosen apa yang menjadi apa kendala-kendala di ICBKD di penelitian kita saling bantu tadi lah kata kuncinya saling bantu gitu loh untuk saya kan kayaknya menjadi penting saling bantu itu gitu setuju bunda iya gitu loh kalau masih kurang enggak 14 enggak 28 seperti apa Zen gitu loh bantuin gitu loh iya bantuin doa juga bisa itu Pak Sunggi kalau saya gitu baik besok kita agendain langsung di tahun 2022 ini menyambut perkuliahan ini kita punya agenda itu gitu loh baik terima kasih yuk baik salam warahmatullahi wabarakatuh wah cukup luar biasa ini Ustam 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 ya demi untuk kebersamaan dan persatuan kita di Pombasing MD untuk ke depan ya di tahun tahun terakhir ya menjelang daripada nanti tahun akademik yang selanjutnya saya kira perlu diagendakan Pak Amir ya baik pertemuan yang sifatnya daring maupun yang sifatnya luring ya yang offline kita kopdar ya kopdar mungkin akan bergilir atau mungkin ya nanti ya kita siapkan dari dari prodi untuk memfasilitasi itu ya baik mungkin ya nanti kita agendakan lah untuk pertemuan mungkin setiap bulan atau setiap beberapa kali saja ya baik yang lain mungkin ada usulan masukan saya izin izin silahkan silahkan baik yang pertama tentang laporan magang sebenarnya saya di grup pemagang di grup dosen itu setiap mau pelaporan keuangan itu udah warning gitu berkali-kali cuma memang ada yang respon ada yang nggak mungkin saya mungkin karena di grup mungkin info apa gitu jadi nggak tahu kenapa gitu ya dari selalu formatnya kami sebenarnya dari prodi sudah membuatkan jadi format laporan itu cuma tinggal ganti nama tempat tanggal udah itu doang isinya sama sama foto sama foto karena itu kan tidak bisa nah saya kemarin itu sudah berusaha untuk gini ke keuangan bu kalau keuangan laporan magang MD bisa nggak diambil kolektif nah itu keuangan tidak mengizinkan makanya masing-masing dibuat laporan masing-masing nanti dikumpulkan di prodi kemudian dari prodi itu baru nanti keuangan kami yang membawa kekeuangan sebenarnya udah sering Pak Amir kalau di kolektif di MD itu enak perjuangkan selalu yang kemarin masalahnya laporan keuangan paham aku dengar beli transfer pribadi kalau uangnya di transfer jadi yang kemarin udah kemarin itu yang udah itu bunda masalah Pak Hamid saya masih ingat Pak Adit sama Pak Sugi yang lainnya nggak ngerespon di grup di grup saya selalu ininya di grup ayo ya Pak ini last minute nih gitu tapi nanti kita coba perbaiki mungkin aku menyertai mu aku menyertai lagi kalau perkelemahan di grup memang itu ya mungkin ada informasi yang ini terus itu satu yang kedua saya mungkin nanya ini aja terobosan sebenarnya ketika misalnya buku ini menjadi DPL menjadi penulis kedua tapi harus diingat bahwa satu kita dosen kedua kita juga PNS bahwa kita ter terbatasi oleh beberapa banyak hal dan memang itu adalah estetika dosen jadi tentang plagiasi betul-betul harus dijaga jadi jangan sampai kita kecolongan mahasiswa yang membuat kita mungkin kurang kontrol lakukan plagiasi kita yang kena nah itu itu yang harus dijaga-jaga jadi karena karena kita nama kita sudah masuk ke buku maka resikonya adalah itu nah supaya itu tidak terjadi maka kita harus lebih kontrol nah saya gak tahu kalau buku itu berapa persen ya tapi sampai saat ini untuk 25 persen karena itu juga berat satu dari sisi satu bahwa kita di-click jar target lulus mahasiswa tepat waktu dan tingkat kelulusannya tinggi tapi di sisi lain harus menjaga mutu maka angka 25 persen itu juga sudah sudah inilah sudah angka yang cukup lumayan tinggi ya buat mahasiswa dan itu banyak juga mahasiswa yang kerepotan namun banyak juga yang berhasil nah makanya kalau misalnya buku lebih ketat sebenarnya gak apa-apa karena buku kan tidak ada teorinya maksudnya kita tidak mengutip teori kan gak apa-apa harus mengutip teori iya jadi karena kita MD berarti harus ada alat ilmu CMD-an contohnya misalkan ilmu manajemen tentang travel misalkan kayak Pak Amir tuh siapa namanya Mandra atau siapa itu kemarin yang Pak Amir ACC orang 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 itu mantep ragis siapa itu kemarin baru ketemu saya Pak Amir karena sesuai dengan petunjuk yang ada itu langsung di ACC karena tadi ada teorinya terus kita ditanya sama berarti kalau ada teori resiko plagiasinya tinggi maksud saya nah karena psikologi lagi gas itu tinggi maka kita harus betul-betul berkontrol jadi kita jangan main lolos-lolosin aja tak mahasiswa mungkin efeknya gak terlalu besar tapi justru ke kita ya nanti yang akan besar itu sih yang lainnya saya sepakat dengan usulan Pak Kaprodi Senior Pak Sudirinjal dengan Pak Kaprodi yang sekarang saya bahwa kita perlu ada pergumaan rutin ya mancing Pak Amir mancing jangan mancing kalau mancing gak jadi tuh kemajuan mundur Pak Amir kalau dapet saya mancing melulu si Jem mancing melulu si Jem kemajuan nyebur kalau kemajuan Pak Jem itu dia tapi kalau dapet kemunduran kemunduran gak dapet nanti saya izin minta waktunya di akhir kalau udah selesai tapi nanti kalau udah selesai saya mau memperlihatkan buatin sertifikat buat pertemuan ini siap gampang 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 pokoknya Pak Amir Jen walaupun jen kalaupun gak dapet transport yang penting sertifikat jen iya itu penting buat PKD iya saya kami di Prodi jadi gini sudah selesai belum nanti setelah selesai saya mau izin mau memperlihatkan program studi Prodi nah kira-kira yang bisa kira-kira banyak manfaat buat dosen manfaatnya itu tidak hanya ilmu tapi juga bisa jadi poin ya poin kan kita mau dibayar jadi poin aja poin remun ya oke kira-kira Pak Amir ini biar jelas dan tarjen aja dulu silahkan selanjut baik kalau gitu saya stop dulu ini saya tulis kusuran Pak Amir yang luar biasa saya stop dulu ya ininya iya baik nah saya nak beralih ke sekarang pengajuan pengajuan